Kita beralih ke Lamongan, belasan bangunan liar yang berada di sekitar rel kereta api, tepatnya di depan kawasan PP BMI atau Bumi Menara Internusa, kecamatan dekat di kusur petugas gabungan. Salah satu pemilik warung memprotes petugas dan berharap warungnya tidak di kusur. Petugas gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemkap Lamongan, pada melakukan penertiban bangunan liar yang berada di sebelah jalur rel kereta api, tepatnya di depan pabrik pengolahan ikan BMI dengan menggunakan alat berat. Petugas langsung merobohkan belasan bangunan liar ini. Terkait penertiban ini, pemerintah setempat sudah memberikan surat peringatan pada pemilik warung-warung liar. Ironisnya, bangunan di sepanjang jalan kecamatan dekat ini sudah berdiri di lahan milik PT KAI dan Balai Besar Jalan Nasional sejak 8 tahun terakhir. Beberapa dari penghuni bangunan semipermanen yang digusur ini mengungkapkan rasa kecewa pada Pemkap Lamongan, pasalnya pengusuran ini dinilai telah merampas usaha yang mereka jalani bertahun-tahun tersebut. Jailan, salah satu penghuni bangunan semipermanen ini, mengaku pasrah dan tidak tahu lagi akan membuka usaha di mana lagi, sebab usaha saat ini semakin sulit. Meskipun pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan tempat di sentra PKL Jalan Andansari, kecamatan Lamongan, namun itu tidak masuk akal. Sebab bangun warung ini melayani pegawai pabrik setempat, bahkan lokasi yang disediakan pemerintah tersebut juga sepi pelanggan. Ya, terima kasih pada pihak pemerintah, tapi yang ngasih solusinya, solusinya kalau pihak PKL tidak layak, ketika kita itu di sini tari makan, melayani anak pabrik, pihak pemerintah ngasih solusinya di Andansari, yang tidak mau, di sana tidak ada. Sementara itu, Faruddin Ali Fikri, asisten satu Pemkap Lamongan, mengatakan pihaknya, sebelum pengusuran telah memberikan surat peringatan. Untuk proses hari ini sudah panjang ya, proses hari ini kita mulai kesempatan dengan, ya, pengelola, ini kan punya BGBJN, dengan KAI, ya kan, kemudian kita sosialisasikan keluarga, sudah kita sosialisasikan keluarga, kemudian sudah di Kitamatan juga. Sudah kita berikan peringkatan satu, peringkatan dua, peringkatan tiga. Juga kita survei lokasi, pada mereka juga sudah kita berikan peringkatan. Pemkap sendiri sudah menyediakan tempat di sentra PKL di jalan Andansari, Kota Lamongan. Pengusuran ini dilakukan sebuah pelahan milik PT KAI ini nantinya akan dibangun Taman Bunga di sepanjang jalan poros nasional ini. Dari Lamongan, Heru Kuswandi, RATV melaporkan. Terima kasih telah menonton!